Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini gue punya sebuah materi leksi breo 1, 2, 5 Cuma ini udah 4 up katanya ya Jadi 155 Dan hari ini dia minta buatkan untuk Kenalpot Racing breo Dan kita lagi proses ya Mudah-mudahan prosesnya ini gak kehujanan breo Karena celduk hari ini cukup lumayan Mendung ya Dan disini masih ada MT15 Beat dan NMAG ya Serta leksi Ada 4 unit yang hari ini Schedulenya kita proses Di pagi ini ya Dan mudah-mudahan ini bisa cepat selesai ya breo Oke buat kalian yang ingin berkunjung ke SKR Racing Ecos Bisa ke jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau PAWA ya Di 08 15 13 94 37 98 Sebelum gue lanjut Gue ajak kalian berkeliling dengan cara Di Sobrek dulu dukung Terus channel ini ya mudah-mudahan Bisa bermanfaat dan berguna Nyalakan notifikasi agar kalian bisa mendapatkan berita menarik lainnya Setiap hari dari SKR Racing Ecos Tentang nalpat tentunya breo Nah ini ya Leher yang gue gunain kayak gini ya breo Jauh ya Di sini gue gunain diameter 28 Terus di sini 32 Dibikin kerucut di sini 38 dan kerucut lagi ke bagian belakangnya Dan dimana ini netnya 50 ya breo Untuk selensurnya ini Dan tebalnya gue jamin ini bukan kaleng-kaleng ya Pakai 1,2 ya breo Sehingga tebal ya Sama pelatnya pun ya Pelatnya bisa dilihat ya breo ya Dimana ini gak bisa di Gencet-gencet begini-begini ya Cukup keras Karena pelatnya ini juga cukup lumayan tebal Ini kerucut gue buat dari pelat ya Dan di las Makanya di dalamnya kelihatan lasan ya breo Nah ini lasan ini ya Jadi ini gue bentuk dari kerucut Bukan pipa gue pres ya Sedangkan untuk bagian yang depan ini Emang pipa 32 gue pres ya breo Sehingga buat kerucut Sedangkan yang ini gak dapet ya Karena panjang Jadi gue buat dari pelat Dan pelat ini pun tebal ya breo Bukan pelat 0,7 atau 0,8 Ini gue jamin 1 mili pelatnya ya 1 mili Emang cukup sulit sih nekuknya Keras Tapi ya ini demi Apa kualitas ya Jadi pelat ini Juga pakai 1 mili Dan leher-lehernya itu Pakai 1,2 Ya buat kalian yang gak ngerti Mungkin gak paham ya Buat kalian yang mungkin Tahu Pasti ngerti lah Kayak gitu ya Dan disini gue gunain juga Bahan 3 inci setengah ya breo Dan disini udah gue lapis kayak gini Dan ada saringannya ya Nih slancernya belum Dilipet-lipetin Nanti kita lagi rakit dulu ya Kayak gini Nah untuk pegangannya sendiri Disini kita akan gunakan Plankon ini dari stainless juga ya Jadi ini pembuatannya full stainless ya breo ya Dan dudukan pair cukup lumayan besar seperti ini Karena kita gunakan pair ini Yang cukup lumayan kenceng ya breo Tidak asal pair Sehingga kita butuh pegangan yang cukup mumpuni Atau kuat ya Seperti ini Oke kita lanjut ke perakitan lagi breo Karena operatornya sudah Mendilik-mendilik sama gue Karena nge-bertarget kerjaan ya Kerjaannya masih Ada beberapa lagi breo ya Nah nanti posisinya akan seperti ini ya Seperti rakit ini sekarang ini ya Karena ini posisi perakitan di motornya langsung breo Jadi ini lebih Bisa lebih disempurnakan ya Bisa lebih dipaskan di motornya Maunya seperti apa requestannya ya Lurus Lurus gak breo Lurus kayak moncong dia Moncong hidungnya Memoncong mulutnya Sama tuh Mulut diigit sepidol breo Nah ini Setelah dilurus-lurusin Disepidolin breo ya Nah sepidol ini fungsinya Nanti kita akan batasan kita ya Buat Apa ya Buat nanti pencantuman ya Jadi Ini ketemunya Udah pas dari sepidol ke sepidol ya Udah kita tanda-tandain semua ya breo Terus untuk bagian bawahnya Kita gak last ya Kita last mati Sehingga Cukup Kuat Dan tidak menimbulkan kebocoran Yang tidak kita inginkan ya Kita akan coba copot ulang ya breo Dari motornya kita lihat Nanti Seperti apa sih Seperti apa sih Kita tunggu pencopotannya selesai dulu ya breo Nah ini breo ya Nah ini yang di bawah ya breo Ini cacingannya pun Kayak gini Ini gue pakein 1,2 ya breo Bukan 1 mili atau bukan 0,8 ya Sehingga kuat lah Ini gue jamin Mungkin emang harga sih ya Yang menentukan ya Jadi kalo kalian mungkin Yang disininya bisa penyok Bisa diengkek-ngkek begini ya Dengkek-ngkek Pake tangan Emek-emek lah Bisa di emek-emek kayak gini ya Ya karena mungkin Tipis giniannya ya Tapi jangan khawatir breo Gue berusaha buat jujur Standar produksi gue disini 1,2 ya Terus disini Nah ini 28 nya ya 28 kayak gini Ini dilas Pake laseo Sehingga gak bisa diputer Paten ini ya Dan ini gak rawan bocor breo Karena disininya lurus ya Sama seperti orinya Disini udah ditandain juga Sepidol Nanti kita akan posisi Lassenya seperti ini Terus kayak gini ya breo Ini bahan 1,2 semua Cuma pelatnya ini Gue pakein 1 mili Seperti itu Oke Kita proses ke bawah ya Karena ini akan dilas Nah ini saringan yang Si ga gue buat ya breo Didesain dengan sedemikian rupa Coba liat saringannya Nah Kayak gini ya breo Saringannya ya Kayak gini Dan ini saringan yang awalnya breo Awalnya kayak gini Terus ini yang gue buat Sekarang seperti ini ya Ada sedikit perbedaan breo Kalau ada perbedaan Silahkan tulis di kolom komentar ya Gue cuma Seperti ini aja Bisa bikinnya Mudah-mudahan ini bisa Suaranya bisa Lebih silen dari yang ini ya Kita praktekin aja Dan kita dengarkan bersama-sama Nanti kita telah dipasang ya Ya Gampang itu mah Motong mah Potong Merem aja Kepotong Lalu dimasukin Gasbul Nah ini Gasbul gue gunain Nah ini kebetulan Brewe gasbulnya masih gulungan Baru dibuka Kayaknya Jadi gasbul juga sama ya Brewe Nah ini yang bekas Punya R9 nya ya Kayak gini ya Putih Dan ini udah pernah dipakai Dan ini bekas Jika gue gak pakai lagi Karena gue juga punya gasbul yang Putih juga brewe ya Kita kasih gasbul baru ya Jadi gak Gak bekas Atau gak second ya Jadi yang ini Kita tetap Kita gak pakai lagi Kita buang Dan kita isi dengan yang baru-baru ini Brewe Jadi ini Belum ada Kotoran Oke kita tunggu Proses Gasbulnya Sampai penuh Dan kita akan coba Sama-sama dengarkan Di Motornya ya Mudah-mudahan Ini lebih Sealant aja brewe Nah setelah Selesai Lairnya ya Kita lakukan Proses Untuk Lipet ya brewe Kita lipet Terus Inilah Setelah jadi Dilas tadi ya Jadi Gantungan per Juga disini Kuat Kokoh Seperti yang Dislenser ya Dan ini Kayak gini 1,2 ya Jangan diragukan ya brewe Kalau getok-getok Begini juga Kuat ya Tuh Kayak gini ya Oke Kita tunggu Prosesnya Sampai selesai dulu Brewe Ini lagi Ngebor-ngeborin dulu Untuk bagian Slenser Dikarenakan Kita akan Pasang Pakulipet ya Oke kita tunggu Sampai selesai Aja Pakulipetnya Oke Lexi Lagi Percobaan Untuk Pengetesan Brewe Dan ini Masuk lagi Oke Oke Seperti ini ya Standar 2 Standar 2 Dan ini Sudah jadi ya Brewe Cukup kuat Ini gak bakalan Gontai brewe Walaupun Di rayu mantan Berebu-rebu kali ya Cukup kuat Gue rasa ya Kayak gini Dan disini ada 3 ya 1,2 Dan di belakang 1 ya Oke di belakang 1 Jadi ini kakar Jadi ini kakar Cuma belum dipasang Karena kita proses Pencobaan Untuk suara Langsam Seperti ini ya Agak Silen sih Suara Sama ya Gak terlalu Cempreng 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 banget Udah puas Dengar suaranya Brewe Untuk bawahnya Oke Kita coba Geber dulu Brewe Tahan 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 Dead Tahan 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 selamat menikmati untuk bawahnya adem ya bro gak terlalu cempreng ya tapi kalau digeber dia teriak ini ya, tipenya seperti itu tipikalnya ya, jadi buat kalian yang ingin dateng atau berkunjung atau mau bikin seperti ini silahkan ke jalan Raden Patah, Jeluduk, Tangerang bersama SKR Racing Ecos ya kalau enggak ya ke WA ya bro di 0815 13 94 37 98 kalau enggak cek deskripsi deh ya disitu ada marketplace nya juga ya bro tinggal klik aja disitu juga udah ada beberapa marketplace udah gue sertakan di deskripsi ya jadi kalian bisa urusan langsung dengan admin kami disana dari SKR yang berada di Jeluduk, Tangerang silahkan disobrek mudah-mudahan video ini bermanfaat dan berguna silahkan di share siapa tau di antara teman-teman kalian di media sosial ada yang membutuhkan silahkan dukung terus channel ini dengan cara nyalakan notifikasi dan sobrak ya oke bro gue dari SKR Racing Ecos pamit undur bye-bye sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan hati-hati penipuan dan barang palsu bye-bye 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 bye-bye